Allah wakbar Jelas mas Bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar Astaghfirullahaladzim Jadi Iblis seperti kamu Sangat suka dengan Sperma-sperma Yang masih menempel di kemaluan teman-teman Astaghfirullahaladzim Siapa perempuan itu Astaghfirullahaladzim Teman-teman Kita habis turun dari mobil Nah teman-teman Karena kita mau penelusuran Nah tapi Saya tiba-tiba ingin berhenti teman-teman Karena tadi di ujung jalan sana Saya melihat ada perempuan Dan perempuan itu Seperti Bingung teman-teman Jalan nunduk Ada mobil pun Dia gak mau geser gitu teman-teman Maksudnya gak mau geser Dia terlalu ke tengah-tengah jalan gitu Terus waktu di klaksonin Empat kali tadi Baru dia Geser Jadi seperti Dia tuh lagi bingung teman-teman Bingung Terus Saya berpikir lagi Kenapa ada perempuan Di tempat ini Ya memang Di ujung jalan ini Ada Perkampungan warga Dan di ujung sana Juga ada perkampungan teman-teman Jadi ujung sama ujung Nah Hati saya tuh tergerak Untuk nyamperin perempuan itu Jadi Saya berhentiin Mas kameramen Untuk Menjumpai perempuan itu teman-teman Nah Kita Memang agak terlalu jauh Harusnya kita mundur lagi Tapi gak apa-apa daripada susah Nanti mundur-mundur Karena jalannya bebatuan Lebih baik kita yang ngalahin jalan Untuk nyamperin Itu memang belum kelihatan Ayo mas Saya penasaran Kenapa ada perempuan Malam-malam di tempat ini Apa Memang pendus sekitar sini teman-teman Astaghfirullahaladzim Ini kalau tidak ada lampu jalan Teman-teman Ini Saya cari ini sangat Terus kameramen Kanan-kiri Tempatnya seperti ini Ayo mas Tuh Kok belum kelihatan ya Perempuannya Pasan tadi dia jalan ke arah sini Teman-teman Saya penasaran dengan perempuan itu Jadi Hatir saya tergerak Sampai dia itu jalan Di tengah-tengah Tengah-tengah jalan kayak gini Dikelaksunin 4 kali baru Dia minggir Teman-teman Jadi sepertinya tuh Dia bingung Sambil Menundukan kepala Gitu Ini ada suara Dari Perumahan warga Ya teman-teman Karena tadi Sudah saya Katakan bahwa Di ujungnya ada Perkampungan Mungkin terdengar di kamera Suaranya teman-teman Karena memang kita Tidak jauh dari rumah warga Kayaknya Dia penduduk Warga sini Astagfirullahaladzim Teman-teman Tadi saya melihat Sekilas Di ujung Ini kayak Jurang Saya sekilas Melihat di ujung itu Ada Apa tadi Sinar Tapi seperti Bola Biasanya ini Beras pati ya teman-teman Itu sangat Kenceng Dari atas Terus Boleh dipegangin Mas Astagfirullahaladzim Besar sekali teman-teman Saya pernah melihat Sering sekali Seperti ini Tapi ini sudah besar Ini kok besar sekali Mas Astagfirullahaladzim Ya teman-teman Ini ada seperti Apa ya maksudnya Bekas Galian Ini Dalam Terawangan saya Seperti bekas galian Mungkin Bulunya itu Bekas Seperti dipowatu Gitu ya teman-teman Ada bekas galian besar Mungkin Kalau nanti Ini hujan deras Galian besar itu Akan tertutup Dengan air Teman-teman Bisa menjadi Seperti kayak Danau Gitu mas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Saya dengar Gemuruh Gemuruh Angin Teman-teman Tapi Semua Pohonan Tidak ada yang bergerak Astagfirullahaladzim Saya dengar Suara Gemuruh Angin Astagfirullahaladzim Wah Ternyata Ini jalan mas Tapi Tidak usah Kita fokus ke Tujuan kita aja Untuk mencari Perempuan itu mas Tidak usah ke bawah Ini saat berbahaya Karena Lobang itu tuh Dalam sekali Mungkin lebih maju mas Di zoom Mungkin lebih kelihatan Kelihatan ya mas ya Kalau di zoom ya mas ya Dari Dari mata Kita tuh kelihatan teman-teman Mungkin kalau di Kamera Lebih Lebih gelap sekali Astagfirullahaladzim Itu tuh perempuannya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini yang tadi Astagfirullahaladzim Ya cantik sekali Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mbak Kamu mau kemana? Malam-malam kayak gini Mau kemana? Astagfirullahaladzim Kok diem aja ya mas? Mbak Kok kamu diem aja sih? Astagfirullahaladzim Mas Ini ada yang gak beres Ini seperti ya teman-teman Ini ada yang gak beres Sama Perempuan ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mbak Mbak mau Mau kemana? Ada masalah Kalau ada masalah Tolong ceritakan Kita Kita bisa bantu kok Mbak Astagfirullahaladzim Ya teman-teman Ini ada yang gak beres Dengan perempuan ini Dia seperti Dinglung Karena Ada sosok mas ini Yang memang Sudah Menaiki Raganya gitu Mas Kameramen Astagfirullahaladzim Gimana ya teman-teman Apa ini Saya bawa ke Mobil aja ya mas Karena ini Jalannya arah ke mobil kita Yang kita parkirin disitu Astagfirullahaladzim Kita tenangin aja ya teman-teman Kita tenangin Kita kasih minum Terus nanti akan Sedikit saya Bersihkan Soalnya ini ada Yang merasuki Raganya teman-teman Astagfirullahaladzim Jadi dia ditanya Gak mau jawab Dia pandangannya kosong Bahkan Dia berjalan Sambil memejamkan mata Teman-teman Astagfirullahaladzim Tapi dia seperti Wanita itu mas Bukan wanita yang Ibu rumah tangga Atau apa ini Seperti wanita karir ya mas ya Dari penampilannya Astagfirullahaladzim Benar teman-teman Ini seperti SPG Karena di bagian dada Ada logo Brand makeupnya Teman-teman Kenapa ada di tempat ini Ayo kita bawa ke mobil aja teman-teman Ayo mbak Kita istirahat di mobil Saya aja Kita minum Saya kasih makan juga Itu dekat-dekat Jangan Kesini-sini jalannya Ini banyak bebatuan Minggir Minggirnya minggir Eh 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 Aduh mas 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 bantuin mas Aduh dia 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 mau Mau jatuh mas Kita tidurin dulu Teman-teman Kita Keluarkan yang ada dalam Jiwanya Ada sosok yang merasuki Jiwanya teman-teman Sehingga Bikin dia itu Seperti orang linglung Orang bingung Ini menurut saya Dia orang yang ke Seperti keselong Teman-teman Jadi dia itu Tidak bisa pulang Hanya muter-muter Tempat ini saja Itu menurut Terawangan saya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mas Ini nanti Saya keluarkan Kamu bantuan Fatehah Tujuh kali Dalam hati ya mas ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Keluar kamu Keluar dari tubuh manusia Jin seperti kamu Tidak berhak Ada di tubuh manusia Keluar kamu Hadapi saya Apa yang kamu lakukan Dengan wanita ini Itu tidak baik Allah wakbar Jelas mas Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Biarkan-biarkan perempuan itu mas Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ternyata Iblis seperti kamu yang memrasuki Tubuh perempuan itu Apa maksud kamu? Astaghfirullahaladzim Allahu Akbar Dia Menyalahi Peraturan di Hutan ini Apa peraturannya? Astaghfirullahaladzim Jadi Orang yang belum mandi wajib Tidak boleh ada di lokasi Sekitar sini Lalu Maksudnya perempuan itu Habis melakukan hubungan Mungkin bersama suaminya Tapi belum mandi wajib Itu yang membuat kamu marah Sehingga Kamu merasuki tubuhnya Astaghfirullahaladzim Jadi Iblis seperti kamu Sangat suka Dengan Sperma-sperma yang masih menempel di kemaluan Teman-teman Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Siapa perempuan itu? Kamu tidak begitu paham Baik Nanti kita tersenyakkan saja teman-teman Kalau si perempuan itu sudah sadar Karena Dia tidak tahu Dan tidak peduli Siapa orang yang Sedang lewat di tempat ini Yang jelas Kalau belum mandi wajib Siapa saja itu Pasti Dibuat seperti Kayak keselong Itu teman-teman Berarti dari tadi Perempuan itu hanya muter-muter Lokasi sini saja Astaghfirullahaladzim Dan Astaghfirullahaladzim Teman-teman Benar Dia dibuat linglung Dan Seakan-akan tidak Sadar dirinya siapa Dirinya dari mana Apa yang sebelumnya Dia lakuin teman-teman Sama sosok ini itu Dibuat Ya seperti orang keselong Saya mau Kamu Tidak boleh memasuki Badan dia lagi Karena Setelah ini Saya akan sadarkan Saya akan antarkan pulang Saya akan tanya Siapa dia sebenarnya Kalau menurut saya Dia adalah seorang SPG kosmetik Yang mungkin Ada keperluan Di kampung ini ya Teman-teman Hah Saya tidak boleh menyadarkannya Karena kamu Belum puas Menjilat Sisa-sisa Sperma Yang ada di Kemaluannya Astaghfirullahaladzim Tidak boleh Kamu hentikan Apa yang kamu lakukan Kepada perempuan itu Kasian dia Keluarga Pasti sedang menunggu Di rumah Kenapa dia tidak pulang-pulang Hah Tidak bisa Kamu harus menghabisi Sisa Sperma yang ada di Kemaluannya Tidak bisa Tidak bisa Kamu harus berurusan Dengan saya Kalau kamu Mau Masuk ke dalam Tubuh dia lagi Jadi kamu Mau menantang saya Saya tidak takut Saya bisa memusnahkan Kamu dari muka bumi ini Astaghfirullahaladzim Kurang ajar Mas Bantu dua mas Mas kameramen Astaghfirullahaladzim Jinn seperti kamu Harus musnah Dari tempat ini Agar tidak ada Korban Yang Jadi sasaran kamu lagi Saya tidak peduli Larangan apa yang sudah Kamu Bikin peraturan Di tempat ini Baik Kalau itu mau kamu Lihat Saya akan Hilangkan kamu Dari muka bumi ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Jin seperti kamu Harus lenyap Dari muka bumi ini Dan jangan kembali lagi Do'ala ilaha ilaha illallah Wasidu anna muhammad Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim Ayo perempuan itu mana mas Perempuan itu mana Mbak 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 Kamu ada di Tempat Desa Curug Kenapa kamu berada di Desa ini Kamu siapa Kamu sedang bekerja Baju kamu Terus 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 Selesai Aduh teman-teman Ini sebaiknya kita Bawa ke mobil aja Kita Kasih makan Kasih minum Kita nantarkan pulang teman-teman Karena dia lemas Dan masih berkunang-kunang matanya Teman-teman Saya nantarkan pulang ya Kita nanti istirahat di mobil Kita sambil melanjutkan Pembicaraan Mau Kita bawa dia ke mobil aja Karena tempat ini gak baik Mungkin benar teman-teman Disini ada larangan Yang misal Belum mandi wajib tidak boleh Melewati lokasi ini karena pantangan Untuk dirasuki Sama sosok yang tadi teman-teman Dibuat tidak bisa Kembali Dia bisa kembali teman-teman Tapi mungkin nanti setelah Sosok itu Sudah selesai menjilati Sisa-sisa spermanya teman-teman Dibuat linglung dan hanya muter-muter Di tempat ini aja teman-teman Nanti kita tanya ke RT setempat Apakah benar larangan ini Yang tadi disebutkan Sama iblis tadi teman-teman Dan Kita selamatkan perempuan ini dulu ya teman-teman ya Kurang lebihnya kami mohon maaf Kita nanti Tanya dulu ke RT Ini saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo 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 Sampai jumpa di video selanjutnya